Puluhan siswa TK sesuara bayar adu kemampuan dan kreativitas dalam ajang lomba paduan suara. Uniknya seluruh para siswa TK ini mengenakan kostum dari berbagai busana Anda Tungsantara. Kegiatan ini untuk memperingati hari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Untuk memperingati dan bersapi makna hari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober, puluhan siswa TK sesuara bayar ikuti ajang lomba paduan suara yang digelar di salah satu alaman sekolah dasar Islam kawasan Surabaya Timur. Uniknya dalam kegiatan ini seluruh para siswa TK diwajibkan mengenakan kostum dari berbagai busana adat yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai cara untuk mengenalkan keragaman dan kekayaan kasana warisan budaya bangsa asli Indonesia kepada para siswa. Kegiatan ini sengaja digelar untuk memperingati hari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Diharapkan dengan adanya kegiatan-peringatan Sumpah Pemuda, anak-anak bisa memiliki karakter untuk bersatu padu dan untuk mengenal budaya-budaya dari berbagai daerah yang akan ditampilkan pada kegiatan ini. Dari ada pakaian adat dan sebagainya itu bisa mereka bisa mengapresiasikan bahwa keberagaman itu adalah untuk memadukan, memberi warna untuk Indonesia tersinta. Diharapkan dengan adanya kegiatan peringatan hari Sumpah Pemuda ini, para siswa dapat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia melalui pakaian adat nusantara yang mereka kenakan. Agung Dharma, Surabaya TV